Kampung KB RU ini dipilih karena termasuk daerah yang tertinggal dibanding tempat lain, baik dari segi kesejahteraan warga, capaian keluarga berencana yang rendah, indeks kesehatan masyarakat rendah, infrastruktur yang tertinggal, dan persoalan lingkungan. Warga bergotong royong mendirikan pos kampung KB dan taman bacaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warganya. Pihak lurahan juga bekerjasama dengan pihak luar untuk mendukung program Kampung KB ini seperti dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk menghindari penggunaan narkoba di kampung ini dengan lantamal teluk bayur, dengan program bakti sosialnya, dengan sebuah perusahaan swasta untuk mengambil tenaga kerja dari warga setempat, serta dengan puskesmas untuk program sanitasi. Ada sekitar 500 jiwa yang tinggal di lingkungan RW12 ini yang semuanya mendukung program Kampung Bangga Kencana tersebut. Kampung Bangga Kencana, yang ini merupakan program Kampung Keluarga Bahagia, Kampung KB. Di sini kita fokus kepada program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi dengan Kampung Bangga Kencana ini semua persoalan masyarakat akan terbantu dengan dukungan dari semua lintas sektoral. Contohnya hari ini ada BNN dengan program menjadikan kawasan ini besi narkotika, kemudian juga dari swasta PT Apikal membantu menerima pemuda di sini sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian dari lantamal 2 dengan program pembinaan kepemudaannya. Diharapkan dengan adanya Kampung KB Bangga Kencana ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Laude Juhardia Anse, melaporkan dari Padang.